Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi Supaya mereka beribadah kepadaku Jika engkau menolak membiarkannya pergi Maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil Lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu Ya sampai ke dalam tempat tidurmu Ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu Bahkan ke dalam pembakaran rotimu Serta ke dalam tempat adonanmu Katak-katak itu akan naik memanjati engkau Memanjati rakyatmu dan segala pegawai-mu Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada Harun Ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai Ke atas selokan dan ke atas kolam Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir Maka bermunculanlah katak-katak Lalu menutupi tanah Mesir Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka Sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun Serta berkata Berdoahlah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku Dan daripada rakyatku Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi Supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan Kata Musa kepada Firaun Silakanlah Tuhan ku katakan kepadaku Bila aku akan berdoa untukmu Untuk pegawai-mu dan rakyatmu Supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu Dan dari rumah-rumahmu Dan hanya tinggal di sungai Nil saja Katanya Besok Lalu kata Musa Jadilah seperti katamu itu Supaya Tuhan ku mengetahui Bahwa tidak ada yang seperti Tuhan ala kami Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu Dari rumah-rumahmu Dari pegawai-pegawai-mu Dan dari rakyatmu Dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun Dan Musa berseru kepada Tuhan Karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa Sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah Dari halaman dan dari ladang Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk Sehingga tanah itu berbau busuk Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan Ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya Seperti yang telah difirmankan Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada Harun Ulurkanlah tongkatmu Dan pukulkanlah itu ke debu tanah Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir Lalu mereka berbuat demikian Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya Dan mengukulkannya ke debu tanah Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir Para ahli itu pun membuat yang demikian juga Dengan ilmu-ilmu mantaranya Untuk mengadakan nyamuk-nyamuk Tetapi mereka tidak dapat Demikianlah nyamuk-nyamuk itu Hinggap pada manusia dan pada binatang Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun Inilah tangan Allah Tetapi hati Firaun berkeras Dan ia tidak mau mendengarkan mereka Seperti yang telah difirmankan Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai Dan katakanlah kepadanya Beginilah firman Tuhan Biarkanlah umatku pergi Supaya mereka beribadah kepadaku Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi Maka aku akan melepaskan Maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau Terhadap pegawai-pegawaimu Rakyatmu dan rumah-rumahmu Sehingga rumah-rumah orang Mesir Bahkan tanah Dimana mereka berdiri Akan penuh dengan pikat Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah Gosien Dimana umatku tinggal Sehingga disana tidak ada terdapat pikat Supaya engkau mengetahui Bahwa aku Tuhan Ada di negeri ini Sebab aku akan mengadakan perbedaan Antara umatku dan bangsamu Besok tanda mujizat ini akan terjadi Tuhan berbuat demikian Maka datanglah banyak-banyak pikat Kedalam istana Firaun Dan kedalam rumah pegawai-pegawainya Dan keseluruh tanah Mesir Negeri itu menderita karena pikat itu Lalu Firaun memanggil Musa Dan Harun Serta berkata Pergilah Persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini Tetapi Musa berkata Tidak mungkin kami berbuat demikian Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami Adalah kekejian bagi orang Mesir Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu Di depan mata mereka Tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu Kami harus pergi ke Padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami Seperti yang difirmankannya kepada kami Lalu kata Firaun Baik Aku akan membiarkan kamu pergi Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Padanggurun Hanya Janganlah kamu pergi terlalu jauh Berdoalah untuk aku Lalu kata Musa Sekarang aku keluar meninggalkan Tuhanku Dan akan berdoa kepada Tuhan Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun Dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi Dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Sesudah itu Keluarlah Musa meninggalkan Firaun Lalu berdoa kepada Tuhan Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa Pikat itu dijauhkannya dari Firaun Dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya Seekor pun tidak ada yang tinggal Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!